Ishak bin Ibrahim pernah mengatakan Aku gak pernah melihat ada seseorang Yang lebih mengkhawatirkan dirinya Dan lebih optimis untuk manusia Dibanding Fudel bin Iyah Jadi Fudel itu hadirin Selalu memberikan manusia itu harapan Dan optimis kalau sama orang Orang mungkin semakset apapun Beliau akan mengatakan Insya Allah harapan masih ada Insya Allah dia bisa berubah Insya Allah dia bisa jadi baik Tapi di waktu yang sama Fudel itu mengkhawatirkan dirinya sendiri Jangan-jangan saya munafik Jangan-jangan saya gak bertakwa sama Allah Jangan-jangan hati saya keras Jangan-jangan saya tidak mengamalkan ilmu yang saya miliki Itulah Fudel Dan tau salah satu rahasianya hadirin Bacaan Qur'annya Fudel itu menyedihkan Jadi kalau orang dengar beliau baca Melo hadirin Ada getaran Dan pelan bacanya tenang Cara ngebacanya itu luar biasa Itu kalau Fudel baca Kayak bicara sama kita Seperti dialog Seperti senang menjelaskan sesuatu Kalau beliau sedang membaca ayat-ayat tentang surga Seperti beliau sedang terangkan surga di hadapan kita Kalau beliau sedang membaca ayat-ayat tentang neraka Itu seperti beliau sedang menjelaskan neraka di hadapan kita Kalau beliau menjelaskan tentang Allah SWT Itu seperti beliau sedang menjelaskan materi Ma'rifatullah kepada kita Ketika misalnya beliau membaca surat Yusuf Itu seperti beliau seorang storyteller Berbicara tentang Nabi Yusuf Dan kalau beliau melewati ayat-ayat tentang surga Maka beliau ulang-ulang ayat tersebut Dan beliau meminta surga Allah ma'ini as'alukal jannah Sebagaimana Allah firmankan Dalam surat Az-Zumar Ayat 23 Orang-orang yang takut kepada Rabbnya Kulitnya merinding ketika mendengarkan Firman-firman Allah SWT Dan mereka merendah Hati mereka lembut Dan langsung menuju mengingat Allah SWT Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!